Selamat menikmati 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 Akhirnya udah sampai jam 6 Udah sampai disini Setengah jam untuk Perjalanan turunnya Dan sekarang kita mau makan Malam Kita makan Sarapan Sarapan pagi lah Udah makan malam Setelah sampai di lembah lengkehan Dan makan malam Saya langsung lanjut untuk bergegas tidur Karena udah capek banget Jadi aku lebih memilih tidur awal Untuk menyimpan enerjiku Untuk persiapan sampai attack ke Gunung Arjuna Namun sekitar jam 12 Sampai jam 1an malam Aku tiba-tiba mimpi Aku lewat di sebuah gang kecil Saat itu aku ingat banget Aku lewat sambil mengayu sepedaku Tiba-tiba Ada seorang ibu-ibu yang awalnya Biasa saja memandangku Namun tiba-tiba Mata si ibu itu terlihat sinis melihatku Seakan dia tidak suka Akan kehadiranku Semakin aku lihat Mata itu kian semakin membesar Lebar sekali Berubah menjadi gula mata besar Hitam semuanya Sangat melarikan Sontak aku kaget Dan tiba-tiba terbangun di malam itu Namun saat itu Aku tak langsung membangunkan teman Di sebelahku Karena aku ingat Pantangan saat di Gunung Tidak diizinkan menceritakan hal mistis Apapun saat masih di area pendakian Saat itulah Mimpi mengerikan itu Aku bungkam sendiri Dan aku benar-benar ketakutan sendiri Mungkin saja Apa yang aku rasakan itu adalah Efek dari kekhawatiranku Saat melakukan pendakian Sampai tak naik ke kembar 2 Dimana Ada pantangan bagi wanita Sedang berhalangan untuk naik ke atas Dan Aku ingat saat itu Perjalanan ke puncak 2 Aku sempat Ngumpang buang air kecil disana Meski Sebelumnya saya udah izin Tapi entahlah Apa yang saya alami Ada hubungannya atau tidak Namun yang jelas Mungkin ini bisa menjadi pelajaran Bagi saya ke depannya Jian Anak lemah Ayo Samit Sekarang 4 Sangat dingin guys Sangat dingin Kondisinya lagi angin Ayo 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 yang Ayo turun adik Ayo nunggu Kondisinya lagi